hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada tidak asing lagi ya bluetooth mac yang versi ampli nah kayak gini ini mungkin kalian sudah tahu bluetooth yang ini ya ini kan sudah dilengkapi dengan ampli kita bahas bukan amplinya kita bahas tentang kerusakannya nah ini kondisi mati yang hidup mati hidup mati karena IC pump ini ini kan ada dua IC IC pump karena ini stereo yang 15 watt itu ini kondisi shot atau konslet karena pemakaian speaker besar ya karena tidak kuat mungkin Hai kan ini 15 watt harusnya dikasih sebeban speaker yang 6in maksimal 8in yang buatnya kecil ya ternyata dikasih beban yang berat akhir akhirnya mungkin tidak tahan atau shot ya atau jebol nah ini sebenarnya bisa kita ganti IC nya ini IC pump nya ini karena harganya ya kita berbanding tipis dengan kita beli baru mendingan kita akan kita gunakan bluetoothnya saja ya modul aslinya tanpa adanya penguatnya penguatnya nanti kita berikan yang external aja power power externalnya sama seperti bluetooth bluetooth biasa itu ya oke nah caranya gimana kita cari jalur 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 outputnya oke gini kita bahas jalur output kayak gini ya ini mungkin kurang terang nah kayak gini ini kan ada IC dari bluetoothnya ini ya ada IC bluetooth ini disini ada kalau ini bagian depan ini kan ini kan bagian belakang nah di depan dari IC ini ada empat baris atau empat resistor dan kapasitor ini ya ini resistor dan tiga ini adalah kapasitor nah dimana kapasitor yang plus bagian plus itu ada di bagian depan nomor 1 dan bagian belakangnya ya dan ini resistor ini kapasitor juga nih dan output dari plus itu bisa kita ambilkan dari resistor ini ya bentar kurang fokus ya ini bisa kita ambilkan dari resist dari kapasitor ini ya kapasitor ini ada keterangannya kapasitor 15 kapasitor dan kapasitor 16 ini resistor 1 dan kapasitor 5 6 ini kapasitor 5 ini sudah keterangannya ini ya ini kapasitor 15 dan 16 itu output plus dari bluetoothnya modul bluetoothnya ini disambungkan ke IC pump ini ya ini sejenis IC pump nggak salah kalau nggak salah IC pump ini dan langsung outputnya disalurkan ke speaker ini ya langsung speaker kan sudah dipenguat oleh IC pump ini oke dan untuk jalur min dari output outputnya itu diambilkan dari resistor ini ya karena ini stereo karena stereo kalau kita jumper jadi 2 itu hasilnya dengung kita bisa kita bisa ambilkan yang disediakan dari modulnya ini ya ini kan terpisah ini ada resistor ini ada resistor ini juga ada resistor di samping di di jalur input dari pump ini ada sebuah resistor ditulisi dengan R6 dan R7 ini adalah jalur min ya min dari output untuk speaker speaker oke untuk yang plus kita bisa ambilkan dari kapasitor ini yang berdekatan dengan IC besar ini dan jalur min itu bisa kita ambilkan dari resistor yang ada tulisannya R6 dan R7 gak salah ini ini bagian min ya jangan sampai salah ya oke kita contohkan saja kita kalau menghadapi kerusakan bisa kita alternatif kayak gini ya nah timbang tidak terpakai nah kayak gini ya kurang fokus ya oke kita contohkan satu saja yang ini dulu oke kita bermudah dulu yang bagian min itu kita jumperkan di resistor R7 R7 yang ada tulisannya R7 yang ada tulisannya R7 ini sebagai pembagi ya pembagi kalau stereo ya R7 dan R6 ini sebagai resistor pembagi biar tidak kalah salah satu ya atau dengung oke langsung kita jemperkan di kaki soket output ya ini ini oke oke penyolderannya harap hati-hati ya karena ini sangat kecil dan sebenarnya pakai solderan khusus untuk hal kecil-kecil kayak gini tapi saya tidak punya ya kita gunakan solderan khusus untuk hal yang penting kita nyoldernya rapih gitu jadi kok tenang aja sama saja yang penting jangan skip video ini biar kalian kerjakan dirumah berhasil ya oke setelah dari resistor ini ya jangan sebelumnya karena kalau sebelumnya itu belum output ya nanti jadi dengung kalau kita buat stereo kalau kita buat mono tidak akan dengung kalau kita buat stereo nanti dengung karena resist fungsi resistor ini pembagi ya oke nah ini jalur plus eh maaf jalur min ini sudah kita pasang dari resistor menuju output ini ya output speaker ini ya ini kan ini kan tadinya tempatnya pendingin sudah kita lepas biar mudah oke tinggal kita pasang jalur plus nah untuk jalur plus jangan diambilkan dari sini ya jangan diambilkan dari sini karena tidak akan bunyi ya bisa saja bunyi cuma suaranya nanti noise karena sudah ini sudah terbagi menjadi diperkecil lagi untuk mensuplai tegangan dari pump ini ya kita ambilkan dari yang pusatnya saja ini ada tulisan resistor ke maaf kapasitor 15 dan 16 ya oke ini kapasitor 15 oke sudah kita hubungkan di bagian R atau L sama saja yang kita tidak kalau kita ingin tahu jalurnya ya teliti dulu arah mana dari jalurnya ini ini menuju ke R apa L ya ini sebagai contoh saja ini perkiraan saja ya perkiraan R atau L nanti kalian cari sendiri ya ini kalau kita sambung ya semuanya bunyi cuma bagian R L nanti kita ngacak ini ya oke nah ini sudah tersambung oke dan yang satunya ini kita solderkan di kapasitor yang bawahnya ini ini ada kapasitor satu lagi yang tulisannya C16 tadinya yang satunya C15 dan yang satunya C16 ya oke ini langsung ke output bagian sebelahnya ya ini yang L brengsek T1 sudah ya ini sudah ini sudah nah ini sudah ini yang vitamin saya wajibkan yah L dan yang satunya ini kapasitor ini yang C16 menuju ke R dan untuk yang min yang bagian speaker min itu kita ambilkan dari resistor ini ya resistor yang berderet ini ya cari saja yang warna hitam yang paling pojok kanan itu ada satu resistor yang lainnya itu kapasitor yang cari yang resistornya ya itu bagian min oke kalau sudah terpasang kayak gini ini sudah kita pastikan hidup tapi menjadi modul bluetooth ya bukan bluetooth ampli lagi karena amplinya sudah kita lepas oke kita langsung ya kita langsung colok ke ampli ya terserah mau yang mana kita langsung hidupkan ke amplinya dulu kayak gini ya ini kan menuju ke ampli ini kalau tadinya pakai ampli itu minim 2 ampere ya karena ini sudah menjadi modul bluetooth biasa jadinya setengah ampere saja sudah cukup oke ini nyala kan kita coba hidupkan powernya ya kita pakai USB saja karena HPnya kita pakai nanti kalian coba sendiri di rumah sudah punya ya kutuk bersatu lili lili herlina nyu paa paa dan oke ini sudah menjadi bluetooth biasa ya bukan lagi jadi bluetooth ampli ya caranya cukup mudah ketimbang kita buang kalau sudah rusak mending kita perbaiki sendiri kita manfaatkan jadi bluetooth biasa kan lumayan ya pakai ampli biasa ya ini ampli ini pakai ampli jadi jadi bluetooth biasa seperti bluetooth Mac yang biasa bukan tanpa ampli ya oke caranya cukup mudah nanti kalau kurang jelas dalam video ini boleh kita tanyakan lewat WA mungkin bisa lewat kolom komentar bisa yang penting bisa kita jawab semampunya mengenai bagaimana cara kita menyambung cari jalur output dari bluetooth Mac itu sendiri oke khususnya bluetooth Mac yang versi ampli Oke sekian dulu video saya kali ini semoga bermanfaat mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas ya Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton